Badan Amil Jakat Nasional Kabupaten Kota Baru belum lama tadi menggelar rapat koordinasi penetapan nilai uang zakat fitra tahun 1445 Hijriah. Rapat diikuti pejabat kantor Kementerian Agama Majelis Ulama Indonesia, unsur pemerintah daerah, serta beberapa perwakilan unit pengumpul zakat. Berdasarkan hasil rapat, nilai uang zakat fitra yang wilayah Kabupaten Kota Baru tahun ini ditetapkan menjadi lima kategori. Besarannya muedar yang terendah 36 ribu rupiah per jiwa hingga yang tertinggi 72 ribu rupiah per jiwa. Dengan adanya lima kategori ini diharapkan lebih memudahkan masyarakat yang ingin menunaikan zakat fitra dalam bentuk uang. Hal itu karena beragamnya jenis beras yang beredar di pasaran dan harganya pun sangat bervariasi. Kami mengambil sampah harga melalui dinas perdagangan dan ada 30 jenis beras. Dari yang tertinggi sampai yang terendah. Dan ini kami bagi-bagi menjadi lima kelompok atau lima kategori. Nah adanya lima kategori ini untuk Basnas atau mungkin untuk Kabupaten Kota Baru ada yang pertama kali. Dahulu hanya tiga kemudian naik empat dan sekarang ada lima. Dengan adanya lima kategori ini memudahkan bagi masyarakat untuk menunaikan zakat fitra. Sementara itu penetapan nilai uang zakat fitra yang telah dilakukan sebelum memasuki bulan puasa agar masyarakat bisa menyegerakan mengeluarkannya mulai dari awal Ramadan hingga sebelum Idul Fitri. Disamping memudahkan unit pengumpulan zakat dalam pendistribusiannya juga untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi mustahik atau para penerima zakat. Nazat Fitriya, Duta TV, Kota Baru